Intro Nah Dita, jadi selama ini kita tahu kan bahwa yang buah yang tinggi vitamin A Ternyata yang paling tinggi adalah melon Oh iya, itu aku suka banget sih melon Karena dari semua jenis buah yang aku suka itu pada yang aku suka melon Apalagi kalau pakai garam sih Melon itu paling enak dimakan langsung dan juga di jus ya Tapi Dita, kali ini kita akan membahas topik tentang buah-buahan yang cukup langka nih Tapi asli Indonesia Oh iya, apa nih ya? Nah kita mesti undang dulu nih dokternya ya Langsung saja kita undang dokter Lona, spesialis farmakologi klinik Halo dokter Apa kabar Dok, dokter sudah siap? Kita akan tanya mitos fakta tentang buah Nih buahnya langka nih dok, tapi asli Indonesia Ingin tahu kan? Kita lihat tayangannya berikut Buah merah atau kuansu adalah buah yang tumbuh di wilayah Papua Terutama di daerah pegunungan Jaya Wijaya, Ayamaru Sorong, Timika, Nabire, Manukwari, dan Jayapura Buah merah biasanya dikonsumsi dengan cara dimakan langsung, dipotong-potong, lalu direbus, dipanggang, atau dimasak dengan oven batu Biji dan daging buah merah pun bisa ditumbuk, dicampur dengan air, dan disaring untuk menghasilkan saus merah kental yang sering digunakan sebagai bumbu masakan Oleh masyarakat setempat, buah dengan nama latin pandanus konoideus ini juga kerap digunakan untuk mengobati cacingan Pernah Pernah Untuk mengembati kanker ya? Untuk menyebutkan kanker sama penyakit paru-paru Buat penyakit jantung sama paru-paru Minyak buah merah telah banyak diperdagangkan ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan hingga manca negara Minyak buah merah adalah minyak nabati yang diperoleh dari proses ekstraksi buah merah Nah, popularitas minyak buah merah semakin tinggi, bisa dilihat dari semakin maraknya penjualan minyak tersebut Bentuknya pun semakin beragam, mulai dari bentuk botolan hingga kapsul Pemirsa, kalau bukan di tempat asalnya di Tanah Papua, sepertinya buah merah itu agak sulit ditemui Di kota-kota besar, biasanya dijual di toko herbal dan sudah dikemas dalam bentuk botol ataupun juga kapsul dan berisi cairan Saya ajak Anda untuk mencari buah merah di sebuah toko herbal ini Seperti apa ya, kira-kira ada atau tidak ya di sini? Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Pak, kebetulan ini saya lagi cari buah merah, ada di sini jual nggak Pak? Oh, di sini alhamdulillah ada, tapi ada yang bentuknya kapsul Mbak Oh gitu, yaudah nggak Pak, saya mau lihat dulu deh Pak, kayak gimana Pak? Ini buah merah Papua ya, yang dicari nih Mbak Oh ini ya Pak ya, ini dalam bentuk kapsul ya Pak ya? Iya, kapsul Oke, ini kalau kita buka ini isinya minyak atau serbuk nih Pak? Isinya minyak sih, di kapsulin Oke, biasanya nih Pak, kalau untuk yang cari kapsul buah merah ini, itu mereka-mereka yang usia berapa dan mereka rata-rata taunya itu dari mana sih Pak? Biasanya sih mereka ini cari-cari buah merah, biasanya lewat Google dulu biasanya Oh gitu Cari buah merah, terus ada link di situ, suruh beri ke toko herbal, kayak gitu Nah, ini saya mau kasih lihat ke pemirsa juga nih ya, pemirsa ini adalah dalemnya dari kapsul buah merah tadi ya, yang Bapak Hanafi bilang Nah, wah, ini sampai tangan Pak Hanafinya kena juga ya Pak? Jadi ini pemirsa ya, ini dalemnya ini seperti ini, ini ekstrak dari buah merah Coba kalau saya cium, baunya agak sedikit asem ya Pak ya? Kalau Bapak sendiri udah pernah coba belum sih buah merah itu? Udah pernah coba Udah pernah coba Pak? Emang ada rasa-rasa asemnya gitu? Rasa-rasa asem Kalau bisa digambarkan pemirsa ini perpaduan antara asem dan pahit ya Pak? Pahit, sepet ya Sepet katanya Pak Hanafi, bener Iya, sepet Kalau orang-orang yang cari produk herbal seperti ini Pak, ini untuk penyakit apa sih mereka rata-rata gunakannya? Mereka sih pada nyari obat buah merah ini, biasanya buat kanker, tumor, kayak gitu Terus paru-paru, flek, ambein, wasir Diabet juga bisa Alhamdulillah semenjak mereka konsumsi ini, alang herba kan gak cepat ya reaksinya Biasanya 3 potong sampai 4 potong itu alhamdulillah sembuh, kayak gitu Oh gitu, oke itu makanya buah merah ini banyak dicari ya pemirsa Karena katanya ini adalah buah super yang punya banyak manfaat Di antaranya bisa mengabati berbagai penyakit mematikan yang seperti Pak Hanafi tadi bilang Mulai dari kanker, kemudian penyakit paru-paru dan sebagainya Tapi saya juga penasaran nih Pak, apa kira-kira kata dunia medis terkait kandungan yang ada di dalam buah merah itu Apa benar kalau kata pembelinya Pak Hanafi disini ya, mereka merasakan kesembuhan yang didapatkan dari konsumsi buah merah Katanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit mulai dari kanker, paru-paru dan lain sebagainya Langsung saja kita simak pembahasannya bersama para dokter di studio Nah itu dia, buah merah buah khas Papua Dan karena langka Dita dok, jadi kita gak bisa datangkan buahnya langsung nih Karena buah ini juga cukup banyak diolah menjadi suplemen Oke, tapi sebenarnya lebih bagus mana sih, tapi kayaknya denger-denger nih ya fakta mitosnya dokter Katanya dengan kita mengkonsumsi sel buah merah ini dapat menghambat kanker nih Ini fakta, tapi jangan dijawab dulu dong, jangan dijawab dulu, karena nanti kita dijawab setelah yang satu ini Nah, tadi nih kalau ngomongin tentang buah merah nih, tadi nih pertanyaan tadi nih dokter Katanya buah merah ini dapat menghambat sel kanker, ini fakta atau mitos dokter? Kalau pertanyaannya cuma dapat menghambat sel kanker, fakta Fakta? Menghambat sel kanker, dan memang sudah dibuktikan melalui uji preklinik itu di laboratorium Dengan menggunakan tiga varietas buah merah dari Papua Dan terbukti dapat menghambat pertumbuhan sel kanker Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah penelitiannya baru pada sel Tepatnya jenis sel tertentu saja Sel apa nih dok? Sel kanker mame waktu itu, mame itu payudara Ada juga sel kanker di saluran cerna Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah manusia itu kan tidak hanya terdiri dari satu jenis sel aja ya dok? Tapi dari berbagai macam jenis sel yang bisa saling berinteraksi Jadi kalau mau menggunakan buah merah Papua ataupun olahan produknya untuk terapi pasien kanker saat ini tentunya belum bisa dilakukan Harus dibuktikan dulu manfaat dan keamanannya pada manusia Tapi kalau untuk menghambat sel kanker benar sudah diuji di laboratorium Tapi ini kayak buah jagung ya kalau kita lihat-lihat bentuknya ya Dari panjangnya juga terus dari bintik biji-bijinya itu ya Dan ukurannya lebih besar kayaknya ya dok? Oke Dok ini juga ada yang mengatakan bahwa buah merah ini bisa menyembuhkan sakit mata Ini fakta atau mitos dok? Bisa menyembuhkan sakit mata masih mitos juga sih dok Jadi buah merah itu kayak akan kandungan antioksidan termasuk beta-karoten Makanya pertanyaan tadi itu yang bisa gak sih buat pasien kanker karena kandungan antioksidannya itu Yang diduga bermanfaat untuk kanker termasuk untuk kesehatan mata Kalau untuk menyembuhkan sakit mata belum bisa Tapi kandungan beta-karoten yang ada pada buah merah kalau dikonsumsi itu di dalam tubuh akan dirubah menjadi vitamin A Nah vitamin A itu kan berfungsi untuk menjaga kesehatan mata Namun kalau untuk menyembuhkan saat ini belum bisa dok Jadi kalau menjaga kesehatan mata bisa ya Tapi menyembuhkan tidak bisa Belum karena sakit mata kan penyebabnya banyak ya dok Ada infeksi ada non infeksi terlalu luas kalau mau menggunakan buah merah sebagai salah satu pilihan terapi Oke dokter ini katanya ada fakta mitos juga nih katanya dengan kita mengkonsumsi buah merah itu dapat mengontrol kolesterol kita nih ya Ini fakta atau mitos ya dokter? Ini juga masih mitos dit Oh masih mitos, kok banyak banget mitos sih tapi apa mungkin itu menjadi fakta karena mungkin kurangnya lagi sedikit penelitiannya ya Betul, butuh penelitian lanjut nih Betul, tidak menutup kemungkinan, betul kata Dita tidak menutup kemungkinan di waktu mendatang bisa menjadi fakta Karena sebenarnya zat aktif yang ada di tanaman obat termasuk di buah merah Papua itu kan banyak yang meneliti Saat ini tahapnya baru penelitian preklinik uji pada sel atau pada hewan Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari memang terbukti bermanfaat pada manusia dan bisa digunakan Termasuk untuk mengontrol kadar kolesterol Sudah ada peneliti yang melakukan penelitian dan menyatakan bahwa kandungan minyak buah merah itu kayak akan kandungan asam lemak tak jenuh tunggal Yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol jahat, kolesterol total dan meningkatkan HDL Tapi kalau mau digunakan untuk obat penurun kolesterol saat ini memang belum bisa Dan mengingat untuk menurunkan kadar kolesterol kan tidak hanya sekedar mengkonsumsi obat Harus punya olah hidup sehat, tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan dan rajin berolahraga Nah ini kan memang buah merah terkenal dengan hasilnya dan ini kayaknya udah mendunia nih Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang mitos faktanya Kita lihat dulu tayangan tentang asal-usul buah merah, berikut tayangannya Jadi buah merah ini memang dari Papua ya, tapi mulai dibudidayakan di tempat lain Di Sulawesi tadi udah mulai ada ya kan Dan juga memang ini di Papua ya, selain sebagai makanan juga digunakan untuk mengobatin cacingan Oh itu bisa tuh? Ya kalau di Papua digunakan buat itu Dan ini dok, ini saking terkenal hasilnya, ini ada juga yang mengatakan bahwa buah merah dapat mencegah komplikasi penyakit Ini fakta atau mitos dok? Mencegah komplikasi penyakit Masih mitos juga ya dok, itu memang sekali lagi saya sebutkan bahwa kandungan zat aktif yang ada pada buah merah itu kayak akan nutrisi Antioksidan, anti-inflamasi atau antiperadangan Vitaminnya juga ada vitamin C, vitamin B1, mineral seperti fosfor, kalsium, besi Nah yang semua nutrisi tersebut tentunya baik untuk menjaga kesehatan Setuju dok Tapi kalau untuk memanjangkan usia masih tanda tanya Karena kan dipengaruhi oleh banyak faktor kesehatan kita termasuk usia kita ya Jadi masih mitos kalau itu Nah dokter ini ada fakta mitos lagi nih Tapi ini berhubungan dengan otot nih katanya dokter ya Katanya kalau misalnya dengan mengkonsumsi buah merah ini dapat memuatkan otot Wow Ini fakta atau mitos? Ini fakta atau mitos nih dokter? Masih mitos dit Oke masih mitos Tapi kalau misalnya ngomong otot kan berarti protein ya Gitu kenapa bisa ada pernyataan seperti itu Memang sudah ada penelitiannya loh dit Jadi tikus yang diberi buah merah tapi sebelumnya diberikan beban Beban itu diberi beban latihan fisik Itu terdapat penurunan kadar enzim kreatin kinase Enzim apa itu? Enzim yang diproduksi oleh tubuh pada saat otot mengalami kerusakan Biasanya karena stres oksidatif atau karena kelelahan fisik Jadi kalau dilihat dari hasil penelitian pada hewan coba Baik ya untuk kesehatan otot Tapi apakah hasilnya sama Kalau buah merah Papua diberikan pada manusia Saat ini belum bisa dipastikan Jadi saat ini memang bukan untuk manusia Tapi tidak menutup kemungkinan Di waktu yang mendatang Bisa digunakan untuk menjaga kesehatan otot manusia Iya dok soalnya kan kalau orang Papua kuat-kuat dok Iya kayaknya tuh dia mengkonsumsi buah merah ini terus nih dokter Tapi kerjanya juga kayaknya berat Iya Jadi ini butuh uji klinis pada manusia dok ya Dan selain itu untuk kekuatan otot kan gak cukup hanya nutrisi aja Harus ada latihan fisik memberikan beban pada otot Ya dok kalau gitu apa dok ini tips untuk masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat dari buah merah Oke jadi konsumsi buah merah Papua itu cukup baik Karena kan kandungan nutrisi terus ada asam ada antioksidannya ada antiperadangannya Asal tidak dikonsumsi berlebihan Kenapa walaupun buah merah memiliki kandungan nutrisi yang baik tapi kan tetap berkalori Jadi setiap 100 gramnya itu terkandung 396 kalori Kalau seseorang mengkonsumsi atau memberikan asupan tubuh kalori setiap hari berlebihan kan juga gak baik Bukannya umurnya panjang nanti jadi malah perpendek usia Terus kalau mau mengkonsumsi suplemen atau buah merah dalam kemasan Itu alangkah baiknya diperhatikan dulu kemasannya apakah sudah dapat izin edar dari Depkes Karena apabila proses pembuatannya tidak higienis nanti mikroorganisme atau bakteri yang mencemari atau masuk ke dalam kemasan ini Malah justru akan merugikan atau memberikan dampak yang buruk terhadap kesehatan Nah satu lagi nih untuk wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak atau orang tua dengan gangguan fungsi organ yang sudah complicated Mulai dari jantung, ginja, liver Alangkah baiknya tidak mengkonsumsi atau jangan dulu deh mengkonsumsi sebelum berkonsultasi dengan dokter Karena apalagi wanita hamil dan ibu menyusui tidak dianjurkan Karena memang belum ada bukti yang benar-benar baik yang memastikan bahwa suplemen ini aman dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui dan tidak akan mengganggu kesehatan janin Baik dokter, terima kasih penjelasannya Wah ini seru banget ya Dan Dita dokter, setelah ini kita akan bahas tentang penyakit yang sederhana ya Tapi musih hati-hati nih karena ini bisa jadi suatu pentanda penyakit yang serius Nah kita akan bahas sesaat lagi, tetap di acara Ayo Duh Sehat Terima kasih telah menonton